Semangat dan kreativitas warga Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, yang tergabung dalam kelompok usaha ternak ikan lele, Kutil, RW07 di masa pandemi COVID-19 ini justru membuahkan kesuksesan. Berawal dari bantuan enam pasang induk ikan lele dari Pemda setempat, Kutil berhasil membudidayakan ikan lele jenis sangkuryang dan mutiara yang banyak sekali diminati masyarakat. Bapak ada istilah-istilahnya ya? Bapak. Yang gede aja ya. abg ya lbg lbg oke lele baru gede oh hahaha ada yang pilar maja dan abg ya ayoРbg ay اi so selamat menikmati 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 Kami berhasil mijah di bulan Maret 2021, dan kita juga sudah sepakat dengan anggota yang lain. Kita punya anggota ketua, sekretaris, mendara, dan anggota totalnya ada 10 orang. Dan dengan dorongan pihak pemerintah lewat kelurahan, Pak Lurah, secara intens, mendorong kami untuk menjadikan ini sebagai ikon lah. Pak, ini yang diusahakan di sini, Pak, bibit dan daging atau bagaimana, Pak? Jadi hasil di sini kita masih belum jual bibit, kita masih jual daging. Awalnya panen pertama dan kedua kita masih 100% berbagi. 100% berbagi kita berikan ke masyarakat, karena waktu itu pandemi juga masih kencang sekali. Nah, panen keempat kemarin kita baru mulai separuh kita jual. Jadi untuk menutupi pembelian pakan, segala, paling tidak membantu lah, kurang lebih seperti ini. Kalau anggota yang jelas pasti ada kegiatan. Yang kedua, kalau untuk masyarakat, kita ini selanjutnya punya program dari Kutil ini, kami ingin menumbuhkan UMKM di masyarakat. Yang selama ini masyarakat masih bisa menikmati, masih pun tidak menyeluruh, karena kami masih berbagi. Nah, untuk kedepan kami mau memacu, memacu dan memicu tumbuhnya UMKM di lingkungan, paling tidak di lingkungan kami dulu lah, RW7. Itu rencananya kami akan mengandalkan lomba. Lomba tiap RT, itu ada peserta dua orang, tapi base-nya dari Lele. Itu, itu rencananya, rencana untuk kedepannya, sambil melihat situasi yang ada. Jadi, yang jelas tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan memucu UMKM di lingkungan RW kami dulu. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, dengan kegiatan tenag ikan Lele ini, di RW7 berhasil, walaupun masih kita mengejakan supaya berkesinambungan. Nah, ini bisa menumbuhkan perasatan masyarakat dalam program ketahanan pangan. Seperti itu. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan, dan bisa bermanfaat untuk warga Kiruran Cimoni, khususnya untuk RW07. Sementara ini, kita punya ada dua kampung. Yang pertama, kampung inovasi di RW2, itu lebih ke arah perkebunan, mengempatkan halaman rumah. Nah, menanam sayur mayur dan tanaman obat keluarga toga. Untuk di RW07, di sini baru ke arah peternakan ikan Lele ini. Harapannya, di samping masyarakat punya kegiatan aktif, di masa pandemi yang banyak pengurangan tenaga kerja, bisa sama-sama kita di sini saling bekerja sama bagaimana caranya membangun sebuah kampung dari swadaya masyarakat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.